Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Dalam kesempatan yang lalu Kita telah membaca dari Pembahasan Ifadat al-umum, baik itu terkait dengan Nakira Fisiakin nafi atau nahi dan juga Ya man wama itu memberikan faedah umum Ya baik syartiyah Ya ataupun mausuliyah Ya ataupun istifamiyah Ya maka Begitu pula ya mufrat yang disandarkan Ya kepada isim Ya maka Itu berfaedah umum Ya maka Ya sebemana telah kita selesaikan Kita akan masuk pada Pembahasan tentang tawafurus surut Ya wantifa al-mawani Itu terpenuhnya surut Ya terpenuhnya syarat-syarat Dan juga apa Ternafikannya Ya penghalang Ya ternafikannya Ya penghalang Siapa yang baca baiknya Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kenapa disitu disukun Ya karena Dalam syair Kullus suruti wal-mawani Tartafi Maka tidaklah Ya sempurna suatu hukum Hingga Terkumpul padanya Semua syarat Paham kan Ya sehingga Terkumpul padanya Semua syarat Kemudian apa Wal-mawani Tartafi Dan apa Terangkat Ya penghalang-penghalangannya Ya terangkat apa Tartafi Al-mawani Ya Ini Ya Perupakan kaedah yang Yang agung Ya sebenarnya dikatakan oleh Beliau disini Kita baca dulu Ya kola Syarih Rahimullah ta'ala Abdurrahman binasir asik di Rahimullah ta'ala Beliau wafat pada tahun Berapa Hah 1376 Ya Hada aslun kafir Maka ini adalah Ya Pondasi yang agung Ya sumber yang agung Ya Wa qaidatun azimah Dan kaedah yang Yang agung Ya sulubiha liman haqqaqaha Naf'un azim Maka akan terwujud Ya dengan kaedah ini Bagi orang yang apa Ya haqqaqaha Yaitu menerapkannya Ya mempraktekannya Mentahkiknya Maka akan mendapatkan faedah yang Yang sangat agung Ya wayan fatih Ya dan akan Terbukakan Ya terbukakan Lahu babun min abu wab Fahmin nusus Maka akan dibukakan Atau terbuka baginya Yaitu bab dari bab-bab Dalam memahami Nas-nas Ya Nas-nas apa Al-mutlaqah Ya Nas-nas yang Sifatnya mutlak Allati tolama Yang apa Ya tolama Itu bisa jadi Di sana apa Ka thurofiha Al-ittirob wal-ishtibah Ya bisa jadi Di sana apa Ka thuro Yaitu banyak Di dalamnya Ya al-ittirob Yaitu adanya apa Ke Keguncangan Atau adanya apa Istibah Ya adanya kesamaran Ya adanya keguncangan Dan juga adanya kesamaran Maka dengan memahami Ya kaedah ini Akan Ya mendatangkan Manfaat yang Besar Yaitu akan Ya seorang itu Akan dibukakan Padanya Ya pemahaman Ya dari pemahaman Terhadap Nas-nas yang mutlak Ya dan juga akan Ya Dapatkan padanya Manfaat yang sangat agung Maka Wa makna Hadal asal Ya dan makna Dari kaedah ini Ya asal ini Atau pokok ini Annal ahkam Bahwasannya Bahwasannya hukum ini Latatim Ya latatimmu Tidaklah sempurna Walayatarattabu alaiha Muktadoha Ya dan juga Tidak terwujud Padanya Apa Muktadoha Yaitu tuntutannya Ya tidak terwujud Tuntutannya Walhukum Al-muallak biha Dan juga apa Walhikam Atau walhukum Ya dan hukum-hukum Yang terkait Dan hukum yang terkait Dengannya Hatta Tatimma surutuha Sehingga bahas sempurna Ya syarat-syaratnya Watantafiya Mawani'uha Dan juga tertiadakan Ya dari penghalang-penghalangnya Wa'amma'idha Adimati surut Ya Apabila tidak ada syarat-syarat ini Awujidat as-syurut Atau didapati syarat-syarat Akan tetapi apa Walakin kau mamane' Lam yatimma'al hukum Ya Syaratnya terpenuhi Ya syaratnya terpenuhi Ya Kemudian apa Ya ternyata ada penghalangnya Maka hukumnya tidaklah Sempurna Sehingga bah Walam yataratab alihi muktadoh Ya sehingga tidaklah terwujudkan Atau terhasilkan padanya bah Muktadoh Jadi apa yang Dituntutnya Kenapa Ya li'adami wujud disyarat Li'adami wujud disyarat Auli wujud dilmani Ya Atau dikarenakan apa Adanya penghalang Maka fafhamha dalmawdi Maka fahamilah Ya pada Ya pembahasan ini Ya pada permasalahan ini Itu abillah disana Ya sebaik yang disebutkan Wa'amma'idha adimati surut Itu abillah tidak ada syaratnya Atau Ya syaratnya ada Akan tapi ada Mani Ya ada penghalang Maka Ya hukumnya tidaklah sempurna Ya dan juga apa Tidaklah terwujud padanya Apa yang dituntut Ya kenapa Karena tidak adanya syarat Atau karena adanya mani Ya Adanya mani Maka fahamilah Ya pada tempat ini Walinumathil lihadal asal Dan supaya kitabah memberikan Permisalan pada Ya kaedah ini Bimithalin dengan Contoh-contoh Ya Yang seorang yang memiliki akal Ya Memiliki ilmu Ya bisa beristidhal Ya orang yang pandai Bisa beristidhal Alamawara'ahu Ya terhadap apa yang berada di belakangnya Maka fanakul Maka kita katakan Inna tawhid Ini sebagai contoh Ya Inna tawhida Musmirun likulli khairin Fid dunia wal akhirat Ya Sungguhnya Ya tawhid Itu akan membuahkan Ya akan membuahkan hasil Ya pada semua kebaikan Di dunia maupun di akhirat Ya dan juga apa Wadafiun Dan juga tawhid itu akan apa Ya Wadafiun likulli syarin fihima Ya dan tawhid akan Ya menolak Semua keburukan Di dunia dan juga di akhirat Ya akan tapi Walakin La ta'suluhadil umur Tidaklah terwujud perkara-perkara ini Illa Bistimai surutihi Wantifa'i mawani'ihi Melainkan Harus Terkumpul padanya apa Sarat-saratnya Dan teriadakan darinya apa Penghalang-penghalangnya Kemudian dikatakan Fa'amma syurutuhu Ya fahiyya ala Maka syarat-syaratnya adalah Fahiyya ala lqalab Maka syaratnya dalam tawhid itu adalah Ya seorang Ya bertauhid Mentauhidkan Allah SWT Ala qalb Itu di dalam hatinya Ya dan juga apa Wa ala lisan Dan juga apa Ya melalui lisannya Dan juga apa Waljawari Dan juga melalui anggota badannya Ya adapun Amal ladhi ala lisan Bihe anu teg bitauhid Jadi seorang apa Mau bertauhid Tapi tidak mau Mengucapkan Ya dua kalimat sahadat Ya saya bertauhid Tapi saya apa Tidak mau saya mengucapkan Dua kalimat sahadat Terpenuhi syaratnya tidak Tidak Ya tidak terpenuhi syaratnya Ya karena harus apa Ya mengatakan Disini apa Yakin Kemudian apa Diucapkan dengan lisan Kemudian dipraktekkan dalam Ya Anggota badan Ya Kemudian apa misalnya Seorang Saya islam Ya saya telah mengucapkan Kalimat sahadat Tapi saya apa Saya tidak mau sholat Ya saya tidak mau sholat Saya tidak mau zakat Ya karena zakat Itu akan Ya menjadikan seorang Miskin dan yang Misalnya Saya tidak mau sholat Ya karena letih Capek dan yang misalnya Ya maka Ya disini apa Tidak terpenuhi Syarat-syaratnya Maka Ya akan Tertiadakan Ya seorang itu Dari pengakuannya Ya sebagai seorang Yang bertauhid Ya amal ladhi ala lisan Fi anutak bitauhid Maka Ya ada pun Melalui lisan Ya di dalamnya Yaitu pengucapan Dengan Ya dengan kalimat Tauhid Wajami'u akwa'l khair Dan juga apa semua Ucapan-ucapan yang Baik Ya mutam mimat Lahu Yang menyempurnakan Ya terhadapnya Wa amal ladhi ala lkalab Ada pun yang ada Ya di dalam hati Yaitu harus ada Pengakuan Ya harus ada apa Ikrar Yaitu apa Penetapan Ya watasdikuhu Yaitu pembenaran Wa mahabbuatuhu Litawhid wa ahli Yaitu apa Mencintai tawhid Dan juga Mencintai orang-orang Yang bertauhid Ya jadi dalam hatinya Harus apa Mencintai Ya orang Yang bertauhid Dan mencintai tawhid itu sendiri Ya maka Ya apabila seorang apa Diseru tawhid Tapi apa Ya mengatakan Ya bahasanya Pelaku tawhid itu adalah Wahabi Atau monuduh Begini dan begitu Nah yang semisalnya Maka ini Ya terdapat Ya kekurangan Dalam hatinya Ya kemudian apa Sehingga Mencacat dalam tawhidnya Yaitu menyeru Ya apa Apa namanya Ya tidak menyukai Orang-orang yang Ya mengajak Untuk mengisahkan Allah SWT Ya sesemata Kemudian apa Mencintai ahlu tawhid Mencintai tawhid Dan juga Dan juga Dan juga apa Harus membenci Ya seorang yang Bertauhid dalam hatinya Yaitu harus membenci Kesirikan Dan juga pelaku kesirikan Ya apabila kita Melihat Ya orang-orang yang Ngalap berkah Misalnya di suatu kuburan Maka kita harus apa Ya membencinya Ya membenci kenapa Membenci kesirikannya Ya membenci kesirikannya Pelakunya Ya kita benci Kenapa Ya mereka Di atas kesirikan Ya di atas kesirikan Dan juga apa Mengetahui Ya hati Hati itu mengetahui Akan maknanya Ya dari makna Ya dalam Misalnya apa Dalam kalimat Ya sahadat Yaitu asyadu ala ilallah Yaitu Apa Perniadaan Sembahan-sembahan Selain Allah SWT Dan penetapan Ya bahasanya Ilah Atau sembahan yang benar Yang berhak disembah Hanyalah Allah SWT Kemudian apa Wayakinuhu bihi Dan juga apa Keyakinan dia Ya terhadap Kalimat Tauhid Kemudian Wa amal ladhi alal jawari Ada pun yang terdapat Pada anggota badan Yaitu apa Yang kia duha Lil'amal bitauhid Yaitu apa Ketundukannya Untuk mengamalkan Dengan Tauhid Ya wa amalihi Al-zahira wal-batina Dan juga amalan dia Baik itu terkait Ya amal dhahir Ya dan juga amal Ya amal badin Maka ini adalah Hadis surutuh Maka ini adalah Syarat-syarat dalam Tauhid Yaitu apa Ya dari Yang terkait dengan apa Amal batin Laksat cinta Kemudian apa Harap Ya tawakkal Ya dan yang semisalnya Dari macam-macam apa Ibadah Maka itu hanya diperuntukkan Ya kepada Allah SWT Semata Ya ada pun penghalang-penghalangnya Dan juga apa Hal-hal yang merusaknya Ya fahiyadidduhadisurut Maka ini adalah Ya lawan dari syarat-syarat ini Ya audidduba'diha Atau Ya lawan dari sebagiannya Wa jima'ul mawani' An-naha Ya dan Ya apa Puncak jima' Ya terkumpulnya mawani' Yaitu hal-hal yang dilarang Ya dalam Apa Seorang itu apa Mentauhidkan Allah SWT Itu adalah apa Ima sirkun Ya yaitu kesirikan Wa ima bid'atun Ima kebitahan Wa ima maksiatun Ya dan ima apa Dan bisa jadi adalah Kemaksiatan Jadi terkumpulnya Ya sumber Dari perkara yang dilarang Dalam ya bertauhid Itu adalah apa Kesirikan Ya bisa jadi apa Kebitahan Atau bisa jadi apa Kemaksiatan Kemudian Fasir kunau'an Maka kesirikan itu Ada dua macam Yang pertama adalah Sirik Akbar Dan Asgar Fasir kul Akbar Yam na'uh Maka Kesirikan besar Kesirikan yang paling besar Ya inna sirkala zulmun alhim Ya karena kesirikan itu adalah Kedoliman yang paling besar Yam na'uh akan mencegah tawhid Ya wayuptiluhu bil kuliah Dan juga akan membatalkan tawhid Secara keseluruhan Ya secara keseluruhan akan Dibatalkan dengan sebab Bapak Ya syirik akbar Ya seorang yang menyembah Ya kepada berhala Ya atau seorang yang menyembah Ya kepada patung Dan yang semisalnya Menyembah Pohonan Ya Pohonan Bebatuan Dan yang semisalnya Ini ya adalah Ya akan Mencegah Dari tawhid Dan juga akan Membatalkan Ya tawhid Wala inna asraqta Layah batanna amaluka Wala takunanna minal Khasirin Kemudian Wasir kul asgar Dan syirik kecil Wal bid'ah Ya Wasairul ma'asi Yaitu dari syirik asgar Dan juga kebitahan Wasairul ma'asi Dan semua kemaksiatan Ini semuanya apa Ya tungkisuhu bihasa biha Maka akan menguranginya Ya akan mengurangi tawhid Ya sesuai dengan apa Sesuai dengan apa Dari apa-apa yang dilakukan Dari perkara-perkara ini Kalau melakukan bid'ah banyak Berarti akan mengurangi Tauhidnya banyak Ya Apabila seorang Melakukan syirik asgar Apa syirik asgar Di antaranya Ya riak Ya Atau yang lainnya Hah Sumah Yang lainnya Seorang mengatakan Apa Ingat lagi Nanti di Apa Kitabu Tauhid Ya Yang termasuk dari apa Syirik asgar Ya jangan dilupakan Wasairul ma'asi Dan juga semua kemaksiatan Ini akan mengurangi Ya mengurangi Tauhid Ya sesuai dengan apa Ya yang dilakukan oleh Ya hamba Walatuziluhu bilkuliyah Maka tidaklah menghilangkan Tauhid itu secara Ya keseluruhan Ya bukan Sebaya mana Dipahami oleh apa Ya Al-Khawarij Ya ketika seorang Melakukan dosa besar Kemudian hilang Tauhidnya Sehingga mereka apa Mengkafirkan Pelaku dosa besar Bisa dipahami Ya Kalau Al-Suna wal Jamaah Ya pelaku dosa besar Maka apa Ya Kurang keimanannya Yaitu sesuai dengan Apa Kemaksiatan atau dosa Yang dilakukannya Ya sehingga Ya seorang itu Tidak mudah Mengkafirkan Ya kaum muslimin Fa'idha fahimta hadha Maka bila engkau Memahami ini Wafahimta nusus Kemudian apa Engkau juga Memahami nusus Dalil-dalil Allah tipi Yang terdapat Di dalamnya Misalnya nanti dalam hadis Ya disebutkan Barang siapa yang Datang dengan Tauhid Maka akan terwujud Ya baginya Seperti ini Dan akan tertolak Darinya ini Ya Maka Ini adalah apa Bahasanya ini Tidaklah sekadar apa Ya sekadar ucapan Harus di Wujudkan Ya harus diwujudkan Wakadhalika nusus Begitu pula Nas-nas yang Terdapat di dalamnya Mengkola katha Ya Masalnya apa Barang siapa mengucapkan La ilallah Ya dakhalal jannah Ya Katha Wa amila katha Innamal murad Hanya saja yang dimaksud Dengannya Innamal murad Innamal murad Dubihi Al-kawul atam Yang dimaksud Dengannya adalah Ucapan yang Sempurna Ya ucapan yang Semurna Dan juga amalan Yang sempurna Ya jauh Ya atau terhindar Darinya apa Dari kesirikan Ya dalam ucapan Atau amalan Ya kemudian apa Amalan yang sempurna Ya terhindar darinya Dari kesirikan Wahu walladhi istamaat Surutuhu Wantafaat mawani'uhu Yaitu adalah Yang terpenuhi padanya Syarat-syaratnya Terkumpul padanya Syarat-syaratnya Wantafaat mawani'uhu Dan tertiadakan Ya penghalang-penghalangannya Kemudian Dan termasuk Dan termasuk Paling besarnya Syarat-syarat Dan amalan semuanya Ya dan sudah Kita pahami Ya al-ikhlas Wa kawnuha Ala sunnah Itu dua saat ini Ya kita sering mendengar Yaitu ikhlas Dan juga apa Ya amalan tersebut Juga di atas Sunnah Ya mu'afakatuh sunnah Itu mencocoki sunnah Wa kadhalika'al wudhu Begitu pula dalam wudhu Layatimu ila Wistimai suruti Wa furudihi Ya dalam wudhu Maka tidak sempurna Melayangkan dengan Terkumpulnya Bahasa-syaratnya Dan Ya kewajibannya Ya dengan Fartnya Ya Wantifaat mawani'ihi Seorang mau berwudhu Ya harus memenuhi Ya apa yang Menjadi rukunya wudhu Ya kemudian Tidak mau membasuh kaki Ya sehingga Di sana ada Ya bagian yang belum Dicuci misalnya Maka Ya seperti ini apa Hilang Ya dari rukun Ketika wudhu Karena kaki termasuk Ya bagian yang harus Apa Harus dibasuh Ya harus dicuci Ya termasuk Rukunnya wudhu Ya Seperti itu ini Tidaknya diperhatikan Karena di sana Ya kadang orang itu apa Ya cuma Ya istilahnya Ada Apa namanya Ini Keran Kemudian Disiramkan gitu saja Ternyata terkadang Ada bagian yang belum Belum tercuci Itu misalnya seperti itu Ya maka ketika wudhu Maka harus Ya terpenuhi Sarat-sarat Dan rukunnya Wantifa Mawani Ya juga apa Hilang darinya apa Mawani Ya Wahia nawakiduh Mawani Mawani adalah apa Pembatalnya Ya harus apa Ya enggak Enggak keluar Tidak keluar hadas Ya kecil maupun besar Kalau seorang itu Apa keluar hadas Berarti Ya terhalang Wudhunya batal Ya wudhunya batal Begitu pula pas sholat Ya Begitu pula ketika sholat La tatimu hatta Tujat arkanuha Wasyurutuha Maka harus Ya didapati padanya Apa Rukun-rukunya Dan juga salat-salatnya Watantafimuptilatuh Dan juga apa Tertiadakan pembatalnya Ya pembatal sholat Ya juga Semerti Pembatal wudh Wakadha Az-zakah Wasyam Wal-had Wal-umrah Begitu pula Berzakat Kuasa Haji Dan umrah Dan semua Wasair A'mal Ya Dan semua amalan La tatimu ila Biwujudi syarat Ya tidaklah sempurna Melainkan harus Terpenuhi padanya syarat Wantifa ilmawani Dan tertiadakan Dari nyabah Penghalangnya Wakadhalika Al-mirath La yarithu illa Sahsun Koma Bi-shartul irt Begitu pula Dalam hal warisan Ya maka Maka tidaklah Mewarisi Melainkan seorang Yang apa Ya terwujud padanya Syarat tentang Ya hak Terkait dengan Apa Warisan Misalnya seorang Apa Antara Ya ayah Dan anak Bapaknya islam Bapaknya meninggal Kemudian anaknya ternyata kafir Maka apa Ya tidak terpenuhi syaratnya Ya Apa Tidak Tidak Disini Adanya Mawani Ya disini Adanya penghalang Yaitu bahasanya Anak kafir Ya tidaklah akan Mendapatkan warisan Dari bapaknya Ya tidaklah Ya akan Mendapatkan warisan Dari ayahnya Ya karena Tidak Tertiadakan Darinya Penghalangnya Ini sebagai contoh Ya sebabnya Sebabnya apa Misalnya Fakom Mabisartul Ir Wahua Sababuh Ya wahua Sababuh Misalnya Anak Anak Masuk sebabnya Untuk mendapatkan Warisan Tidak Bagi seorang Ayah Merupakan Sebabnya Mendapatkan Warisan Tetapi ketika Anak Kafir Maka Terhalang Ya dia Mahjub Ya terhalang Dari mendapatkan Warisan Ya karena Bapak Karena beda Agama Atau ternyata Misalnya Malah membunuh Ayahnya Ya ingin Sebagaimana Keadaan yang telah lewat Pengen segera Dapat warisan Kemudian membunuh Ayahnya Kemudian Akhirnya malah Ya Ya tidak Mendapatkan Warisan Ya malah Dihukumi Ya dengan Lawan dari Apa yang dia Inginkan Ya Wantafa Anhu Mawani'uhu Atau Mani'uhu Ya Wantafa Anhu Ya Maman'ahu Yaitu perkara-perkara Yang menghalanginya Wakatalika Nikah Begitu pula dalam nikah Wasairul Ukud Dan pada semua Ukud Ya Laha syurutun Waman'i Ya Katfas Salati Fikutubil Ahkam Maka Ya semuanya Ini ada Ya ada Sarat-sarat Dan juga ada Penghalang-penghalang Yang telah Katfus silat Ya telah Dia Katfus silat Telah diperinci Fikutubil Ahkam Pada Kitab-kitab Ahkam Kitab-kitab Fikih Ya pada Kitab-kitab Fikih Waliyakun Hadal Asla Ala Balik Maka Hendaknya Ya dipahami Kaedah ini Ala Balik Yaitu pada Apa Pada Benakmu Ya pada Pikiranmu Wahakimhu Fikulli Dakikin Wajalil Ya maka Apa Hakimhu Ya maka Amalkannya Amalkanlah dengan Kokoh Maksudnya Apa Praktekkan Wujudkan dengan Kokoh Ya Dali Kaedah ini Ya pada Setiap Masalah yang Apa Dakikin Ya masalah yang Apa Yang membutuhkan Disitu apa Ketelitian Wajalil Yaitu perkara-perkara Yang besar Baik itu yang kecil Maupun yang besar Fikuli Dakikin Ya Wajalilin Pada setiap perkara Yang kecil Maupun yang besar Walid doa Ya surutun Wa mawani Begitu pula Dalam berdoa Itu ada syaratnya Ya bagaimana Supaya syarat Ya diterima Dalam berdoa Terus disana juga Ada mawani Ya penghalang-penghalang Diterimanya doa Ya bisa dipahami kan Doa misalnya syaratnya apa Ya syaratnya Apa syaratnya doa Hmm Kudurul kaul Ya doa itu ditujukan Kepada Allah SWT Ya karena syarat Dari doa itu apa Doa itu ditujukan Kepada Allah SWT Kemudian mawani Doa Apa penghalangnya doa Ya kesirikan Atau apa Dari makanan yang Yang haram Ya seperti itu Maka Ya itu termasuk Mawani dalam doa Walil mahabbah Walhauf Dalam kecintaan Rasa takut Waroja Ya rasa harap Watawbah Entaubat Surutun wa mawani Itu ada syarat-syaratnya Dan juga ada penghalang-penghalangnya Wallahu musta'an Alal qiyam Bisurutil amal Ya Wallahu musta'an Allah SWT Yang kita minta Ya apa Pertolongan Dalam melaksanakan Ya syarat-syarat Dalam suatu amalan Ya Waddafi imawani iha Ya dan untuk menolak Apa penghalang-penghalangnya Ya Innahu ni'mal mawla Sungguhnya Allah SWT Itu adalah Ya sebaik-baik penolong Wa ni'man nasir Ya Juga sebaik-baik apa Ya Pemberi pertolongan Ya dipahami kan disini kan Allah mudah Kita cukupkan disini Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ila anta Astaghfiruka Wa atubilaih Walhamdulillahi Rabbil Alameen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton